Pertolongan Pertama Diketahui, peristiwa ini terjadi di sekitar pos 4 Pantai Barat Pangandaran pada Selasa, 25 April 2023, sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. 10 penumpang perahuisata nyaris ikut tenggelam dan langsung. Dievakuasi ke bibir Pantai Barat Pangandaran, 10 pengunjung asal Tasik Malaya ini terdiri dari 4 orang dewasa dan 6 orang yang masih anak-anak, Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat menyampaikan. Kejadian terjadi saat pihaknya tengah melakukan patroli di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, kemudian saat berhenti di pos pengamanan Pantai Barat Pangandaran, ada kejadian laka laut. Menurutnya, dalam peristiwa tersebut jarak dari lokasi kejadian sudah dekat ke bibir pantai, yaitu ada sekitar 30 meter. Menurutnya, ada 10 wisatawan yang ada di perahu itu dan bersyukur semuanya dalam keadaan selamat, meskipun memang ada anak kecil yang masih mengalami shock. Udah, terkejut, terkejut, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Terima kasih. Di depan aja di depan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Polisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.